Blue Fragrances adalah genre yang diciptakan sama Blue de Chanel saat itu Terus diikutin sama hampir semua designer brand Dari Dior Savage sampai juga Bulgari Aqua Atlantic Ada apa lagi ya, Versace Adelan Blue Dan banyak lagi brand lain yang ingin membuat interpretasi mereka Tentang Blue Fragrance atau Shower Gel Vibes Fragrance Yang dipopulerkan oleh Blue de Chanel Terus juga ada Dolce & Gabbana K Yang mungkin banyak orang bilang presentasinya sedikit tacky Dengan ada crownnya seperti itu Dan ini adalah Long Roche Jadi beda dengan Eau de Roche Yang parfum Fugger Fragrances Yang banyak orang memirip-miripkan itu dengan Dior Eau Savage Nah sedangkan ini Long Roche mungkin satu kategori dengan Dior Savage Long Roche dengan Dior Savage Ode Roche dengan Dior Eau Savage Tapi ini tidak tercium seperti Dior Savage sama sekali Ini adalah Modern Fragrance Modern Blue Fragrance yang punya aspek spiciness Punya aspek green obmosi vibe Terus spicy aromatic green nuance dari basil Buat gue ini parfum blue yang bakal gue pake bahkan bisa jadi signature scent Gue akan respray lagi untuk initial blush Extra reminder Super refreshing Nah kalau kalian pernah coba parfum yang ada wangi citrus blood orange yang juicy Seperti Boss Bottled Unlimited yang special pela dunia Yang desainnya silver seperti ini Nah itu punya kesamaan yang cukup mirip Dari segi blood orange nya Juicy Mouth watering Sweet orange Tidak bitter sama sekali Lalu Ditemani dengan Sedikit sourness dan juga Gue bisa bilang zingi gak ya Kayak lemon Tidak sampai kesana sih Tapi juiciness dari blood orange ini Kecampur dengan Buah yang juga juicy dan juga sweet Yaitu pineapple Ditambah ada sedikit sour Tidak hanya disitu Tapi juga ada spiciness Dari opening Karena ada Kardemol Bayangin Kardemol Blood orange Dan juga pineapple Semuanya punya karakter sweet Yang beda-beda Ada sweet spicy Sweet juicy Sweet sour Dibilang ultra fruity juga tidak Karena tidak terlalu manis Ini fruity Fresh Tapi juga spicy Di middle nose ada juniper Sebenarnya si juniper ini Datang beberapa detik Setelah opening Itu sudah mulai naik Yang dia ngasih kesan Ada aspek seperti Green nuance Dari Pohon pine Pine equality Kayak pohon Cemara Seperti itu Kayak ibarat di hutan cemara Dia ngasih aspek green disitu Ditemani dengan Basil Jadi Basil ini Dibilang shower gel Iya Masih masuk Kategori itu Tapi tidak ada Ambroxan Tidak ada Black pepper Tidak ada Instead of black pepper Dia pakai Kardemol Yang lebih Sweet spicy Sexy Seperti Dolce & Gabbana Duan Eau de Toilette Nah itu Itu mirip Itu mirip Bedanya Dolce & Gabbana Duan itu Ada tobaconya Dan lebih Emry Ini tidak Ini lebih Ogmosi Dan lebih Fresh Ada blood orange Pine apple Dan juga Kardemol Ngasih sweet Spicy Juicy Sedikit sour Ditemenin sama Si Juniper berries Yang mana Ngasih kesan Seperti Pine equality Di beberapa Occasion Juniper berries Itu juga bisa Memberikan kesan Seperti Gin tonic Basil Dengan geranium Juga di Tengah Ngasih kesan Floral Yang maskulin Ya geranium Tuh Floral yang ada Rosy Quality Mirip-mirip bunga Mawar Tapi Mawar yang Lebih maskulin Menurut gue Karena Seperti Di parfum Terdermes Eau de Toilette Juga pakai Geranium Di dry down Yang lebih toned down Adalah Pineapple itu Completely gone Carnamum Sama blood orange Masih ada Juga gue rasain Di background Tapi Si Juniper Yang Masih sangat heavy Ditemenin sama Sweetness dari Tongkebin Dan Peculi dan Opmos Yang memberikan Sedikit Earthiness Dan Green aspek Yang gue sangat-sangat suka Karena Parfum Blue Yang sebenernya Lebih leaning towards Green Atau mungkin Green versionnya Dari Blue de Chanel Itu pernah dirilis Sama Burberry Mister Burberry Ode Toilette Buat gue itu Sangat spesial Karena Dia lebih heavy on Vediver Dibanding Ambroxan Malah gak ada Ambroxannya Itu kan sedikit Kasih twist ya Dari segi Karakter Si perfume house Mau kasih Signature Bahwa Kalau interpretasi Blue fragrance Lo seperti itu Ya brand gue Seperti ini Lom Rocha ini Ngasih Interpretasi Kata ini Neo Fugger Gitu lah Kayak Interpretasi Pria Di era modern Itu seperti apa Yang masih ada Sisi berkelasnya Tapi juga Masih bisa Persetel Mengikuti trend Zaman sekarang Ketika pertama Rilis ya Ini bukan Rilisan baru Buat gue Ini wanginya Justified Di advertisement Karena Iklan sama Wanginya Menurut gue Sejalan Parfum Blue Yang bisa Kasih lo Sedikit Sexiness Karena ada Cardamom Dan juga Ngasih kesan Bisa formal Juga Karena ada Peculi Sama Okmos Bisa ada Sensualnya Tadi Di sisi Sexiness Tidak hanya Dari Cardamom Tapi juga Ada Tongkebin Fresh Juicy Mouthwatering Slightly Sour But Most of the time Itu sweet Spicy Aromatic Dan Di dry down Ada A touch Of classiness Dari Okmos Dan Peculi It's so good Presentasi Juga buat gue Sangat bagus Botolnya Unique Seperti Rocha Yang lain Kita pernah Pernah ada Rocha Yang ada aroma Kopinya Dulu Yang Botolnya Sangat Hitting Sekali Rating Gue Biasanya Sangat suka Parfum Yang Ada Votivernya Kalau untuk Parfum Fresh Dibanding Parfum Sour Gel Setelah Parfum Yang ada Petiver Citrus Petiver Gue juga Suka Aquatic Kalau dia Memang Aquatic Cukup Kompleks Bandara Sulu Seduction Misalnya Itu gue Juga Suka Terus Juga Light Blue Gue Suka Versace Fresh Gue Suka Suka Parfum Yang ada Petiver Nomor Satu Terus Terus Juga Gue Suka Aigner First Class Apalagi Enfernoir Sports Gue Suka Kalau Untuk Nyari Parfum Fresh Yang Tadi Gue Sebut Untuk Shower Gel Dillon Blue It's Good Tapi Gue Nggak Yang Suka Suka Banget Ini Yang Gue Menemukan Yang Gue Suka Banget Ini Tidak Semua Orang Banyak Yang Pakai Meskipun Tidak Completely Unique Tapi Buat Gue Ini Ngasih Confident Untuk Pakainya Jadi Itu Yang Paling Penting Ketika Lo Pake Parfum Yang Lo Suka Dan Lo Confident Pakainya Buat Gue Seperti Parfum Blue Shower Gel Tapi Lo Kasih Sedikit A touch Of Sexiness Dari Dolce Gabbana Duan Dari Cardamon Spiciness Ada Juga Parfum Klasik Seperti Let's Say Root Ataupun Juga Azaropuram Yang Ada Okmos Lalik Puram Yang Ada Okmos Ada Peculi Itu Juga Dry Daun Ada Disini Sehingga Buat Mature Men Yang Pengen Ngerasain Parfum Modern Blue Fragrance Pun Ini Masih Masuk Buat Anak Muda Yang Suka Parfum Blue Yang Easy To Wear Tapi Juga Tetap Bisa Dipakai Sangat Profesional Occasion Ini Masuk Jadi Buat Gue This Is 9.5 Out Of 10 Thank you Sudah Nonton Silahkan Klik Link Di Bawah Jangan Lupa Like Dan Juga Subscribe Video Ini Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Bye Bye